Hai dan model baju Hai Cintia apa namanya Jungsang Jungsang kebalik-balik namanya dan terus aku model begini hanya one set biasanya pakai atasannya ataupun dress kan ini one set ketika dia mau pakai atasannya aja dengan bawahan putih polos dia tetap masuk nah kalau mau one set seperti ini nah ini kemarin itu aku bikin ada warna hitam warna merah warna ungu tapi tinggal ini aja tapi Mbak Indri apa namanya keinginan masyarakat antusias masyarakat sendiri terhadap baju-baju batik dengan modif-modif yang beraneka ragam tuh seperti apa sih ya antusiasnya ya karena sebetulnya modelnya dulu ya modelnya kalau zaman dulu ya tadi ayat bilang mungkin hanya orang itu berpakaian batik kainnya aja tetap aja sih tidak meninggalkan ya karena namanya klasik ya klasik lamben jadi kalau tidak menangkannya klasiknya itu namun sesuai masyarakat ke batik ini kan apalagi kita modelnya makanya modelnya variatif variatif terus lebih modis gitu kan kalau sekarang modis jadi anak-anak remaja gitu bisa pakai juga batik ya kayak kemarin ini kan juga ada remaja-remaja pakai banyak kayak keren banget ini kan modelnya aja banyakan ibu-ibu sih ini juga ya ibu-ibu muda apa pada ini ini anak remaja tuh pakai ini cocok juga gitu Mbak ini kan menjelang kuasa dan Idul Fitri gitu mungkin ada klasik lambeng mau klasik lamben sendiri mengeluarkan ini nggak sih mengeluarkan fashion ini contoh untuk Idul Fitri ya kemarin nah ini biasa lah ini sudah terjual tapi tetap masih buat contoh dulu jadi belum saya kirim ini sudah di beli sama ibu pejabat daerah pokoknya ini dibeli sama orang Sulawesi saya udah izin belum dikirim nah ini saya tabernya terlalu motivasi tetap parang juga parang-parang dan dalamnya itu saya kasih warna terrakota nah ini ketika dipakai dia seperti tadi dia kan mencintai ke bawah ini tapi begitu pakai high heels dia kan memang sih ini untuk orang tinggi kalau yang ini ya untuk orang tinggi ini pakai bahannya juga lumayan walaupun dia kebelah-belah gini ya ini namanya kan semacamnya semacamnya gamis tapi apa namanya bervariasi gitu lah seperti gamis dan seperti hampir kekaktan gitu loh ya kan jadi untuk Idul Fitri ini cocok banget kalau untuk jilbabnya sendiri jilbab untuk saat ini sih aku belum mulai ya tapi coming soon ya mas kelamin akan membuat jilbab dan dengan bordiran belakang seperti ini ya bordir ini kita ikon kita kakak kelas kelamin tapi model-model untuk untuk mewar banget di dress dress ini gamis-gamis ini banyak ya banyak emang khasnya dari klasi kelamin itu adalah outer outer dan ini karena udah mau Idul Fitri jadi saya bikin model yang gamis seperti ini tapi ada juga nih model kelawar yang aku pakai ini model kelawar ini udah tinggal satu-satunya ini bahannya adem luar biasa ini bisa dipakai orang tidak berhijab orang berhijab bisa pakai kayak aku berhijab ya harus pakai manset seperti itu nah yang tidak berhijab kemarin ada yang beli pakai tanda pendek kalau untuk berhijab harus pakai manset ya sama kalau nggak gamis manset gamis ini soalnya seksi banget oh artinya mas harus pakai daleman ya iya ini kemarin Cahaya Kamila juga foto pakai ini langsung tuh ya ngelak wibuan dan ada sih Alhamdulillah sih terima kasih banget tuh setiap di foto sama Cahaya Kamila gini nya tuh ada aja respon dan pembelinya Alhamdulillah Alhamdulillah terus ini bisa buat lebaran juga hanya ini aku kasih red slatting kan biasanya outer aku tidak pakai red slatting tidak pakai ampah ya kan outer aja tapi pakai red slattingnya seperti ini seperti jaket tuh detailnya seperti ini ini warna biru donker ya nah dalemannya bisa putih bisa biru tapi sih lebih masuk putih ini juga bisa untuk idol fitur yang berlebaran edisi lebarannya itu yang best seller yang ini juga ini best seller ini sih aku suka yang ini mewah banget loh ini bisa orang pada bilang ada yang bilang jubah ada yang bilang outer karena ini tidak ada kanding sama sekali gitu tapi ini mewah banget loh mewah banget waktu itu waktu fashion show di kedoya aku yang pakai kan ya cahaya pakai seperti ini tapi yang pakai aku kan orangnya gak terlalu tinggi kayak pragawati gitu kan tapi pakai ini juga keren banget pakai heels yang tinggi terus kayak menjuntai itu keren banget mewah banget loh ini keren banget ya ini bahannya sendiri juga ini adem banget gak berat gak berat ini ini model ini untuk semua kalangan umur usia untuk semua usia kemarin anak muda pakai ini kadang-kadang pakai itu dia ada yang pakai legion aja ada yang pakai anak pendek seperti itu aku pakai jeans karena outer ya iya seperti itu terus ada yang pakai cara pendek putih atasnya hitam jadi monochrome gitu loh mbak kalau untuk baju-baju ini bisa bisa di itu gak sih bisa di custom untuk misalnya satu keluarga gitu oh bisa banget alhamdulillah sih banyak yang yang sudah order seperti itu bahkan ya untuk idol bibit itu sudah banyak yang order untuk seragaman jadi ada yang anaknya tiga ada yang anaknya empat seperti itu jadi memilih ini seperti ini nih sudah ada yang order ini motif ini motif ini motif ini itu sudah ada yang order nih ini parang juga tapi aku parangnya itu macam-macam warna ya ini warna orange ini warna biru birunya pun juga elegan kiranya cerah iya kalau udah dibuat nanti nih hasilnya pasti ini ini semuanya masih ada di penjahit pemirsa karena untuk lebaran mereka artinya parang tuh gak hanya untuk warna coklat aja iya kan saya bilang ini motif klasik parang aku ini teruntung nih ini teruntung nah itu adalah motif klasik tapi warnanya aku buat tidak seperti dulu kan hanya coklat nah sekarang ada biru ada parang hijau tuh ini parang hijau cantik sekali tuh ini parang hijau tapi kadang aku bikin bahannya ada yang primis ada juga yang atau paris seperti itu nah ini parang hijaunya seperti itu nanti kalau udah dibikin model yang modis yang keren ini keren banget sih keren banget itu iya mungkin kalau dilihat ini aja kan oh baru bahan mungkin kok terang-terang ya misalnya tapi kalau pas udah jadi baju udah keren-keren banget model-model ini masih lamben jemputan ini warnanya kuning jemputan ini jemputan ini palembang ya seperti ini jawa kayak jemputan jemputan ada semuanya kayaknya dia nimbul nih karena dia manual banget ya makanya kenapa di harganya kadang bener-bener mahal itu kadang obatnya pun juga ini aku obatnya bener-bener yang tidak luntur dan tiba-tiba dipakai juga tidak panas mahalnya itu seberapa berapa harganya maksudnya kan kadang ada juga yang jual di online itu katanya murah sekian kalau aku emang kalau udah jadi baju itu bisa sampai 400 ribu tergantung modelnya 400 sampai 500 ada juga yang 300 tergantung aku buatnya apa gitu tapi kalau kayak gini gak ada model kebaya gitu kebaya sebetulnya ada cuma habis ya kebaya itu kemarin dan waktu saya acara fashion show di Sarina Kamrin itu saya banyak bikin kebaya ada yang brokat aku paduin batik jadi aku bikin kebaya yang masa kini itu yang kartini seperti itu kutubaru nah itu aku modifikasi tengahnya kutubarunya itu misalnya pakai ini luarnya itu brokat seperti itu terus ada lagi yang tengahnya kutubarunya pakai batik luarnya brokat tapi kalau itu kutubaru ya Mbak Adi kutub model kutubaru kalau kutub lama gak ada kutub lama aku buat untuk suaminya ya untuk bapaknya itu aku ambil motif yang ini nih terus untuk anak-anaknya misalnya anak kayak cowok bapaknya yang ini anak cowoknya juga yang ini nah anak perempuannya aku buat ini aja nah ibunya ini mah ini seperti itu jadi anak perempuannya pakai yang motif ini bisa dress bisa blues kalau yang berhijab juga aku bisa bikin gamis tapi khusus yang kombin ini hanya ibunya tapi artinya sebentar lagi kan puasa terus lebaran artinya sudah banyak dong yang order-order Alhamdulillah Masya Allah banyak banget bahkan penjahitnya pun Mas Klamen sudah bertambah tenaga lagi karena takut ya aku tuh paling takut contoh lebaran tahun lalu klasik Klamen itu sampai ngirim paketnya itu CNE gak berani akhirnya ada yang CMD mahal-mahal dia oke seperti itu gak apa-apa lah ada yang CMD ada yang sempet aku antarin sendiri juga kalau yang masih terjangkau aku antarin sendiri seperti itu Mbak ini kan dengan motif bahan yang yang gak pasaran yang Mbak Harja pasti pastinya kan semua kalangan pasti kepengen ada gak untuk harga yang di kalangan menengah kebawah oh ada aku buatnya juga bukan untuk yang mahal aja kok ada dari Star 250 ribu itu mungkin tapi hanya pakai satu kain itu pun juga modelnya ya dibilang biasa gak biasa banget tapi apa yang namanya gak aneh-aneh gitu misalnya kayak plus aja seperti itu ya oke oke